Demi memodifikasi sepeda motornya, seorang pria disampit Kabupaten Kota Waringin Timur nekat mencuri uang di dalam berankas sebuah toko ritel. Menurut karyawan toko, pelaku yang bernama Guntur datang seorang diri dan langsung menuju ke toilet. Pelaku ternyata telah mengincar uang di dalam berankas toko yang diletakkan dekat toilet. Pelaku yang mengetahui tempat kunci berankas kemudian mengambil uang sekitar 15 juta rupiah dari dalam berankas sebelum kabur. Aksi pencurian baru diketahui beberapa jam kemudian ketika karyawan toko mengecek uang di berankas. Datang tuh masuk aja lewat lorong samping, masuk ke dalam berankas langsung. Sempat ke WC atau menemandir ke WC, terus masuk ke berankas langsung ngambil kunci. Kalau itu sadarnya, itu kan ada rutinitas. Kami serah terima sip kan, itu sekitar jam 4an. Kami serah terima sip, serah terima sip itu uang yang dalam berankas. Nah, pas mau serah terima, mau ambil uangnya, uangnya udah gak ada. Terus setelah sadar kan, langsung cek CTP. Cek CTP itu dari jam 9 terus diskip-skip kan sampai jam 10. Dari jam 10 itu dia ngambil uang. Pelaku diringkus tim buser Polres Kota Waringin Timur di sebuah tempat hiburan malam di Sampit. Bahwasannya kenapa pelaku ini bisa langsung masuk, tahu di mana lokasinya berankas, karena yang bersangkutan adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di situ. Berdasarkan alat bukti dan keterangan daripada saksi-saksi, serta keterangan dari pelaku, bahwasannya uang 15 juta itu dia gunakan yang pertama untuk pembayaran pinjaman online. Kemudian yang lainnya digunakan untuk pembelian peralatan motor. Pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka, mengetahui letak kunci berankas, karena ia merupakan mantan karyawan toko yang dipecat sekitar 3 bulan lalu. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman penjara selama 5 tahun. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin, melaporkan.